Disini Bobi dalam segmen review mobil aki, kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran sedang, panjang 120 cm, lebar 70 cm, dan tinggi 50 cm. Dengan desain seperti mobil Lamborghini, PMB M6869 Evo Lambrado. Di pasaran, mobil aki ini dijual mulai dari Rp 1,7 jutaan sampai Rp 3,5 jutaan. Ada dua pilihan warna, putih dan merah. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan karet. Lampu LED ada di headlamp, bumper, stoplamp, dan belakang jok. Job terbuat dari bahan plastik yang dilapis kulit sintetis. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai 2 buah aki 6V 7Ah yang dipasang seri. Dengan dupuan maksimum 25 kg sesuai dengan buku petunjuknya. Dinamo penggerak 9000 RPM terletak di kedua roda belakang. Fitur kendali jarak jauh sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara menghubungkannya adalah, dalam kondisi mobil aki mati, tekan dan tahan tombol M pada tengah remote sampai LED pada remote berkedip, lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berkedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti-kejut sudah disematkan pada mobil aki ini. Di bagian dashboard terdapat tombol power, port seneleng, tombol AC, indikator baterai aki dalam bar, tombol pengaturan musik, socket USB. Socket charger terletak di sisi samping mobil. Dalam paket pembeliannya, dibukali charger 12V 1000mAh, dengan durasi pengecasan 6 jam sesuai dengan buku petunjuknya. Di setir, terdapat 2 tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. Kedua pintu wadah mobil aki ini, bisa dibuka seperti ini. Gue udah tau nih, kalian pasti akan langsung muncul pertanyaan, Bang, ini kan mobil aki seri lama, kenapa reviewnya telat banget? Gue tenangin dulu, akhir-akhir ini PMP memang lagi suka bikin versi update untuk seri lamanya. Mungkin supaya bisa lebih relevan dengan persaingan mobil aki saat ini ya. Tapi menurut gue, tetap aja sebagian akan berpikir kalau ini mobil aki seri lama. Dan akan lebih tertarik untuk mobil aki dengan desain yang lebih baru. Gimana menurut kalian? Secara tampilan, tidak banyak yang berubah dari seri sebelumnya di M6869. Masih tetap keren dan sporty. Yang memindahkan di seri M6869 EVO ini, adalah penggunaan jok yang sudah dilapis dengan kulit sintetisnya. Posisi setir di tengah, yang berarti peruntukannya untuk dikendarai satu anak. Secara pribadi, gue kurang begitu suka dengan permainan lampunya yang terlalu ramai. Mungkin pandangan si kecil lebih suka yang permainan lampu yang lebih ramai seperti ini. Sekarang kita bahas dari segi kenyamanannya. Ban yang sudah full karet, jok yang sudah dilapis dengan kulit sintetis, adanya fitur anti-kejut, dan shockbreaker di keempat rudanya. Dimana di keempat rudanya terasa empuk, nyangkut, dan tidak dalam. Jadi bisa disimpulkan, kalau mobil aki ini akan tetap nyaman ketika dimainkan di permukaan yang tidak rata seperti jalanan beraspal maupun cor. Pada saat gue coba belokin setir secara manual, terasa gearbox setirnya nyangkut. Sehingga membuat setir terasa sedikit lebih berat ketika dibelokkan secara manual. Job pengemudi tidak bisa diatur tingkat maju mundurnya. Sehingga tidak bisa menyesuaikan postur tubuh si kecil untuk menambah kenyamanan dalam berkendara. Manuver dari mobil aki ini termasuk dalam kategori yang baik. Belum adanya fitur remote control menggunakan handphone menjadi kelemahan dari mobil aki ini. Ngomongin soal pengecasan, tidak adanya casing pada aki, membuat kalian harus melakukan pengecasan baterai aki di dalam mobilnya. Yang berarti kalian harus memarkir mobil aki ukuran besar ini di dekat conokan listrik untuk melakukan pengecasan. Roll kabel akan sangat membantu dalam pengecasannya. Respon remote pada mobil aki ini termasuk yang cepat, sehingga akan lebih aman dan nyaman ketika menyetir menggunakan remote. Jadi, gue akan menyarankan kalian membeli mobil aki ini, kalau yang kalian cari adalah mobil aki sedang berkapasitas satu anak, dengan tampilan yang keren, yang nyaman dimainkan di permukaan yang tidak rata sekalipun, dan punya fitur AC yang jarang dimiliki kebanyakan mobil aki lainnya. Sekian video review kali ini, kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.